yo ketemu lagi di channel Sakairo Toys just play just for fun apa kabar semuanya semoga sehat selalu teman-teman nah kali ini kita akan review lagi sebenarnya sedikit Hai ah mungkin teman-teman ada yang pernah ngerasain ya gimana pewan dengan harga Hai yang kemudian jadi ambiar nah momennya pas sekali saya akan review sedikit mengenai salah satu item premium yang ya sekarang harganya lagi ambiar tapi sebenarnya ambiarnya enggak ambiar-ambiar banget ya kalau buat buat ini kalau buat apa itu buat kolektor ya tapi kalau kalau buat seller mungkin jadi harga ambiar beneran karena kalau di rata-rata kita bahkan ada ya bahkan ada beberapa teman-teman yang menjual Hai item ini tiga seharga 100.000 kalau nggak salah pernah pernah ada yang 100.000 jadi bayangin teman-teman item premium ini udah bantaret ya udah bantaret besi tapi harganya seharga item reguler Hai ini luar biasa ini sebuah fenomena sebenarnya dan sangat jarang terjadi tapi sepertinya sekarang udah mulai naik lagi ya naik ke harga ya meskipun masih ambiar ya masih ambiar tapi luar biasa nah kebetulan yang akan saya review sekarang adalah ini nah Ayo yang pernah PO dan kemudian harganya ambiar ngacung hahaha ini kebetulan saya dapat juga dengan harga ambiar ya saya ikut PO ya satu satu set tapi kemudian saya ngelihat Wah nih ada kebetulan nih lagi ada yang murah nih nah lumayan nih buat wadobelan wadobelan sekalian saya bikin konten nah ini ini sebenarnya itemnya cakep teman-teman di reguler juga ada ya di reguler juga ada nah kebetulan saya mau review ini kemudian kita akan bandingkan nanti dengan regulernya nah ini regulernya eh ini regulernya 98 subaru impresa 22b STI version nah sama nih sama juga ya ini di modern klasik nih kalau teman-teman kemarin PO harganya berapa ya ada yang harga 400-450 kalau nggak salah satu set satu set jadi isinya ada ini teman-teman kemudian ada IG ya kemudian ada Subaru ada Jetta ada Sylvia S14 kemudian ada Mercy nah kebetulan bintangnya adalah Mercy dan IG ini sudah saya review kemarin luar biasa cakep ini nggak rugi nggak rugi ya bahkan sekarang harganya kayaknya ya agak turun juga nggak nggak seperti awal-awal muncul yang menyentuh harga 200 bahkan 300 ya kalau nggak salah kalau nggak salah inget yang IG juga harganya juga sudah mulai ambiar juga eh dulu harganya 200-an ya sekarang udah jauh dibawah itu nah untuk tiga ini ini untuk tiga ini bahkan teman-teman kemarin ada yang jual harga 100 bayangin ya item premium ini bukan premium yang yang 50 ribu ya ini item premium kalau dijual digantungan 120 ya 120 sampai 130 kalau nggak salah sekarang tapi harganya seharga ya item reguler yang harganya ya 30-35 ribu lah teman-teman kalau mau lagi nyari nih wah pas nih momennya nih sekarang nah kita akan bongkar ya teman-teman yang pertama kita akan lihat ini ini tampilannya jadi di depan ini kita bisa melihat detailnya eh nggak begitu jelas ya detailnya ini ada lampunya lambangnya emblemnya ini bagian belakangnya jadi kelihatan jelas ini masih blister semua ya teman-teman ya ini yang reguler sebenarnya sama ini di depan juga kelihatan ini bagian belakang juga kelihatan file-nya sama-sama gold tapi bedanya kalau ini ah jari model jari kalau ini yang model kembangnya kita akan lihat teman-teman nah kita akan review dikit-dikit ya review dikit-dikit lah meskipun kita sudah tahu ya bedanya apa kan tapi ya agak-agak ini juga ya ketika kita ngelihat item premium tapi keluar di item reguler dengan desain dan model warna yang sama nah ini yang pertama ini yang premium tadi nah sebentar saya fokuskan dulu supaya lebih jelas nah ini warnanya jadi warnanya biru donker ini biru donker ini bagian depannya sebentar nih sepertinya perlu tambang lightning karena oke oke nah ini jadi ini warnanya jadi warna biru biru donker kok jadi kayak tambahkan jelas ya Hai sentar atau saya tambah dengan ini aja Hai nah begini lebih cakep nah jadi ini warnanya biru bronker menulat biru donker ya ini pelaknya ini pelaknya warna gold tapi modelnya kembang ya Nah ini modelnya ini model kembang tuan-tuan ini bagian depan jadi sangat detail sekali karena mau jadi ciri khas ya kalau tidak ada tampunya biasanya bagian depan belakang akan ada detailingnya ini bagian depannya jadi kelihatan sekali ya ini emblem subarunya kemudian ada lampu ini lampu sennya lampu belakang ini lampu kabut lampu bawah lampu kotanya bagian dalam hitam jadi nggak ada detailing sama sekali bagian dalamnya jadi hitam ada spionnya ini bagian belakangnya nah bagian belakangnya ada tulisan subaru di nopol kemudian ini apa ya Hai kurang begitu kelihatan nih teman-teman tulisan kecil nanti teman-teman bisa tulis di bawah Hai nah sebentar saya lihat dulu Hai maka kurang jelas juga ya untuk itu kalau yang detailnya nah besnya besi 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 dan banyak bahan karet itu kalian premiumnya Nah kita akan lihat yang reguler buang oke teman-teman ini kalau yang reguler jadi warna dari segi warna sama-sama ya warnanya sama-sama biru donker untuk besarannya sebentar Oh kalau untuk besar bodi sih lebih besar premium ya sedikit Hai lebih besar premium sedikit nah ini kalau 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 teman-teman perhatikan sedikit ya sedikit 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 sekali nah ini ini kalau kalau diperhatikan warnanya memang lebih gelap yang premium sedikit enggak ada beda Hai nah perbedaannya yang kedua yaitu ditampu di belakang nah ini ini tulisannya hot wheel kalau yang premium subaru dan di sini tidak ada tulisan saya nggak tahu ini tulisan apa karena terlalu kecil Hai kemudian lampunya nah lampunya kalau yang ini cenderung merah kemudian orange kemudian kalau yang ini merah abu-abu dan putih kalau yang premium ya kalau yang ini merah agak coklat kemudian ada putih kalau yang ini merah abu-abu kemudian putih ini yang premium ya teman-teman di depan di depan gak ada beda sebenarnya sama Oh bedanya yang ini ya di lampu kabut kalau yang ini Oh ini sebenarnya bukan lampu kabut ya jadi ada tulisan teman-teman tampung ini STI jadi salah satu ini ya ini STI jadi ini bukan lampu ya teman-teman maaf tadi saya salah saya pikir ini lampu ini ternyata STI sedangkan kalau yang C kalau yang reguler ini enggak ada enggak ada tulisannya sama sekali jadi polos ya jadi lampu rally-nya polos kalau yang ini ada tulisan STI nya yang premium spion sama-sama ada sama-sama ada spion kemudian kalau ya tadi sudah dijelaskan juga kalau velgnya kalau yang reguler jari-jari kalau yang ini modelnya kembang Hai kalian premium Hai kalau yang reguler nah biasanya plastik Hai banyak juga pasti plastik ya kan banyak plastik Hai kalau ini karetnya Hai permasalahannya sekarang adalah teman-teman mau milih yang mana dengan harga ambiar ya sekarang teman-teman cari ini digantungan harganya ya 30 33 ribu ya sedangkan ini sekarang harganya juga mentok di harga 50 ribu nah sekarang tergantung pilihan teman-teman mau pilih yang mana premium atau reguler dengan detailing yang seperti tadi sudah disebutkan nah warna abisnya juga beda kalau yang premium warnanya hitam kalian ini abu-abu jadi terlihat sekali ini kelihatan sekali kalau kalau dari plastik ya jadi nggak ada beda sebenarnya jadi hanya perbedaannya yaitu tadi dari segi pemasan satu kemudian dari bisnya juga dari banyak aja yang beda detailing yang nambah-nambah inilah nambah tulisan STI ya STI kemudian dibelakang nopolnya diganti subaru sama hotel nah subaru sama hotel kemudian dari warna lampu juga beda mumpung lagi ambiar nih mumpung lagi ambiar nah teman-teman yang koleksi subaru nah wajib punya apalagi kalau yang prep ya kalau yang reguler ini teman-teman customnya kebetulan saya punya customer meskipun kasamannya rada ngaco sih karena kalau kita tahu apa itu reliat ini punyanya Mitsubishi tapi dipakai di subaru yang ngaco sih sebenarnya tapi judul teman-teman ini untuk konsep mobil rally untuk subaru ini karena memang aslinya rally ataupun lancer itu memang mobil rally ya subaru ataupun lancer ini memang konsepnya mobil rally dan untuk konsep-konsep rally mobil ini memang sangat luar biasa untuk jadikan custom ini reguler ini bukan-bukan premium ini reguler reguler sekarang tinggal teman-teman aja nih memilih ini kalau yang reguler di custom ini yang premium Oke teman-teman teman-teman sampai jumpa di lain kesempatan tetap semangat see you next time saya kera toys just play just for fun see you selamat menikmati